Hai Oke Halo semua bertemu lagi dengan saya Agung Isra dan bisa teman-teman lihat di belakang lagi berantakan kenapa karena kita bakalan unboxing harddisk dari segit yaitu backup plus slim yang satu terabyte dan langsung saja kita unboxing Oke ini adalah harddisk external segit backup plus slim yang satu terabyte dan disini saya beli yang untuk varian warna silver karena kebanyakan orang itu untuk beli harddisk external belinya warna hitam kan supaya saya ingin beda dan juga nantinya bisa ditambah tulisan-tulisan disini kalau yang hitam itu susah cari tulisan yang warna putih yang kontrasnya kalau ini kan tinggal dikasih stiker warna hitam nanti bisa dipasang logo pasang nama atau yang lain-lainnya Oke langsung saja kita unboxing kalau teman-teman lihat di bagian depannya disini tertera untuk tipe nya yang backup plus slim dan ini adalah kapasitasnya dan ini adalah penampakannya dan karena ini yang slim tentunya tipis dong karena slim ya kan nggak mungkin gendut so lucu dan disini ada speaker hologram dari MFI network Indonesia dan ini ada nomor telepon mungkin untuk service center mungkin dan di samping yang kita lihat Oh ini bisa untuk Windows dan juga bisa untuk Mac jadi pengenal Apple juga bisa dan di belakangnya ada untuk Oh tidak spesifikasinya ya ada apa ini ini ada tulisan ke sana jadi saya pernah baca kalau harddisk itu apabila kita gunakan untuk Windows ya memang Windows saja yang bisa atau yang Mac untuk Mac saja yang bisa atau penggunaan Apple yang bisa tapi yang ini bisa untuk keduanya dan di sampingnya ada merek merek yang lagi dan disini ada Adobe Creative Cloud untuk fotografi and for live photo apa ini kalau nggak salah saya baca gratis dua bulan untuk Adobe Cloud nya tapi kayaknya tidak berguna juga untuk saya yang jelas saya pakai ini untuk menyimpan data-data yang sering saya gunakan jadi kalau ingin pindah ke laptop atau ingin di komputer jadi mudah dan langsung saja kita buka ini bagian atasnya masih di udah dibuka waktu itu pas unboxing oriko segelnya udah dibuka juga ya Kenapa apa mungkin harus di cek dulu sebelum dikirim dikirim ke sini mungkin tapi seharusnya enggak usah dibuka segelnya lah kalau udah dibuka segelnya artinya ini udah ada campur tangan manusia dan kita tarik media Wow ada hardcast nya dan disini ada buku petunjuk dan juga Adobe Creative Cloud nya tadi ini mungkin berguna untuk para fotografer mungkin ya nah disini ada buku petunjuknya dan ini ada untuk pengguna Australia ya nanti kita becah kita singkirkan terlebih dahulu dan kita buka hardcast nya mungkin antara teman-teman yang nonton video ini karena ingin tahu bentuk apa seperti apa bentuk dari hardcast segit backup plus yang slim ini karena kalau saya lihat di YouTube unboxingnya nggak ada yang proper gitu nggak ada yang niat dikit karena kita channelnya teknologi kita bahas ini juga mana bukanya Oke kita buka di bagian bawah seperti ada sekatnya gitu wah sepertinya belum di jamah oleh tangan manusia ya tapi kok segera udah kebuka ini dia Oh lumayan berbobot dan disini ada untuk kabel datanya dan nanti kita juga coba apakah ini berfungsi bisa mestinya karena disini bisa teman-teman lihat saya sudah menyiapkan laptop Oh ya sedikit cerita untuk enclosure atau adapter dari HD 3.5 ke USB yang type C buat itu itu oriko yang produk oriko yang saya beli itu atau yang kita unboxing di sini ada bermasalahan yaitu di bagian tombol charge nya atau tombol power nya karena yang saya punya itu tidak hidup setelah sekitar satu minggu atau ya satu minggu lima harian lah itu produknya bermasalah dan karena saya pikir kalau pakai itu kalau dibawa kemana-mana dan juga besar dan akhirnya saya beli yang ini kecil tidak perlu power listrik dan kayaknya di rumah sudah ini adalah kebanyakan artisnya Wow look at this dan kita lihat ini di bagian depannya ternyata ada tekstur gitu seperti punyanya asus ya ada tekstur itu tapi kalau dipegang halus saya teman-teman lihat tuh ada seperti garis-garis itu dan disikirinya kiri bawah ada logo sikit dan kanan ini kayaknya titik ini untuk LED notifikasi dan kalau kita lihat di bagian di samping berwarna hitam atau hitam kayak abu-abuan bahannya Dove sini juga sini juga dan di belakang juga hitam Dove dan langsung saja kita coba pilih kabel datanya tadi kita colokan sayangnya untuk hard disk external yang bukannya SSD ya yang HDD model seperti ini tipe colokannya itu pasti yang ini kenapa tidak diubah lagi ke type-c karena kalau pakai type-c itu kedepannya produk-produk pasti akan lebih sesuai gitu karena handphone sekarang sudah type-c laptop sekarang sudah type-c banyaklah gadget-gadget semuanya sudah menggunakan type-c kalau kalau modelnya seperti ini saya takutkan ketinggalan ketinggalan zaman dan pada langsung saja kita ambil laptopnya setelah teman lihat walaupun sedikitnya kita colokan di bagian sini ya Oh ini udah USB 3.0 ya ya Nah kita colokan apakah dia hidup Oh iya betul ada lampu notifikasinya nih Wah bisa teman-teman lihat backup blaster deteksi kita buka dulu oh ya ini dia di dalamnya ada folder apa saja ini saya sikit setahir make untuk pengguna make mungkin baiklah terjadi kesalahan yaitu untuk kameranya ternyata baterainya habis ya udah yang jelas disini harddisk yang saya beli berjalan semestinya bisa teman-teman lihat di detik-detik terakhir tadi bahwa backup blaster deteksi jadi untuk teman-temannya ingin beli silahkan cek link yang ada di bawah dan juga pastikan ada yang garansinya ya karena untuk harddisk atau penyimpanan flashdisk atau apapun ternyata banyak yang KW nya jadi teman-teman harus hati-hati dalam membeli alat-alat atau gadget seperti ini dan mungkin segitu dulu saya Agung Isra see you the next video bye sub indo by broth3rmax